Intro Sahabat Yakobis yang terkasih Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Yakobis TV Kali ini saya akan mengajak kita sekalian Untuk merenungkan soal kepercayaan Secara konkret saya mengundang lewat bacaan yang kita baca hari ini Untuk tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita Dalam ungkapan bahasa Jawa ada istilah yang berbunyi seperti ini Di keiyati ngerogoh rempelok Dalam bahasa Indonesia ini sejajar dengan seperti ini Orang diberi hati tetapi masih minta jantung Ungkapan ini mau mengungkapkan soal orang yang tidak mau berterima kasih Justru orang mau lebih dari yang diberikan Yang dipercayakan kepadanya Ungkapan bahasa Jawa ini Menurut saya bisa kita temukan lewat perumpamaan yang kita baca pada hari ini Dalam perumpamaan itu Yesus menceritakan bagaimana ada seorang Pemilik ladang anggur yang sangat luas Dan kemudian mempercayakan ladang itu kepada penggarap-penggarap Persoalannya ada pada penggarap-penggarap Yang ketika Tuhan Tanah itu meminta bagian hasilnya Tidak diberikan Justru utusan-utusan yang diutus untuk meminta itu dianiaya bahkan ada yang dibunuh Jadi pelajaran yang sebenarnya ada di masa lalu Tetap relevan pada zaman ini Orang tidak bisa mengkhianati kepercayaan yang diberikan Orang harusnya sungguh-sungguh menghidupi kepercayaan yang diberikan oleh siapapun Bagi kita ada banyak hal yang dipercayakan kepada kita Dalam hidup sehari-hari Misalnya anak diberi kepercayaan oleh orang tuanya untuk belajar di sekolah Misalnya dia disuruh untuk membayar sendiri uang sekolahnya Kalau anak tahu bahwa dipercaya oleh orang tuanya Ya kemudian dibayarkan Tidak dipakai untuk jajan atau membeli hal yang lain Seorang istri percaya kepada suaminya yang bekerja di luar kota Saya percaya kamu pasti bekerja dengan baik Tidak akan melakukan hal-hal yang lain Ketika seorang suami mengingat kepercayaan yang diberikan istrinya Dia tidak akan menyimpang dari kepercayaan itu Dia bekerja keras dan sungguh-sungguh melakukan apa yang baik Tidak menyimpang misalnya Wah mumpung istri saya tidak disini saya akan menyeleweng berselingkuh Orang yang melihara kepercayaan akan mengingat itu dan setia melakukannya Hal-hal lain banyak bisa kita temui bagaimana orang sungguh-sungguh menghidupi kepercayaan yang diberikan Dan ketika orang mengingat itu orang sungguh-sungguh harusnya memperjuangkannya Tetapi juga banyak orang yang tidak mengindahkan kepercayaan yang diberikan Sebagaimana contoh dalam perumpaan tadi para pekerja Pilihannya tinggal pada kita masing-masing Tentu idealnya itu orang sungguh-sungguh menghidupi kepercayaan yang diberikan Dan ketika orang mengingat itu orang sungguh-sungguh harusnya memperjuangkannya Ketika orang merasa lengah Kemudian lupa akan kepercayaan itu Itu tanda-tanda orang bisa mengingkari bahkan mengkhianati kepercayaan yang diberikan Pada masa prapaskah ini kita diingatkan kembali akan hal itu Lewat perumpamaan soal Tuhan yang mempercayakan kebun anggurnya kepada pekerja-pekerja Kita mohon kepada Tuhan agar apapun yang dipercayakan kepada kita Sungguh-sungguh bisa kita perjuangkan dalam hidup sehari-hari Kita tidak lupa akan kepercayaan yang diberikan kepada kita Itu hanya mungkin kalau kita sungguh-sungguh menyatukan diri kepada Tuhan Memohon kepada Tuhan Memohon bantuan rahmat Tuhan Agar kita tetap setia memperjuangkan kepercayaan yang diberikan kepada kita masing-masing Ini tantangan saya dan sahabat Yakobis Mari kita memperjuangkan ini bersama-sama Tuhan memberkati kita sekalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!